Hai Anjir what the hell jadi apaan ini Halo semuanya selamat datang balik di review reaction mekamato episode keempat jadi daripada berlama-lama Mari kita masuk ke videonya aja Oh ini cegu apa tuh namanya gua lupa waduh oke ini robot jahatnya sekarang invasi sekolahan kah uh what the hell Oh cegu Jemmy ya namanya kayaknya hilang enggak sih cegu Jemmy nya tuh kan bener kayaknya cegu Jemmy nya hilang deh gara-gara monster jahatnya Oke udah mau jam masuk tapi gurunya enggak ada semuanya pada bingung ya ini cegu Jemmy kemana waduh semuanya kayak ngerasa kok ini aneh sih Oh biasanya walaupun demam juga tetap maksain masuk ya ya ampun ini karakter baru ya Bula namanya bisa dibilang itu kayak asistennya Jemmy buat ngehukum Amato Hah ada yang ngeberes katanya waduh si Mara mau nyari cegu Jemmy tapi sama yang lainnya tuh kayak dihentiin Oh si Amato nunjukin mechanizernya udah di upgrade ya Oh robot jahatnya kedeteksi berarti bilang ada robot jahat Oh robot jahatnya deket super perpustakaan ya kan terakhir cegu Jemmy kelihatan di sana Oke Oh semuanya coy pada bantu lah perpustakaannya sih kelihatan kosong ya Oke Oh muncul nih robot jahatnya buset waduh Oh oke Mara wuat dari atas peserta baru saya Amazie Amazie labirin challenge bahkan ada datanya ya Oh bisa bikin labirin Mister Jemmy kontesnya nomor 3005 Oh ini dia beneran keperangkap di labirin waduh waduh katanya apakah Jemmy bisa keluar atau malah bakal terperangkap dikiranya ini ya acara acara TV Oke katanya kita mulai episode 3006 ini empat kontesannya lu harus nyari sesuatu Oh nyari buku yang bener supaya bisa keluar disuruh nyari buku apa tapi katanya rahasia bukunya Oh disuruh nyari bukunya di perpustakaan ini ya bukan di dalam labirin yang dibuat sama si mezi apalagi ini waduh ini dia labirinnya semakin lama semakin nyempit ya dan ini harus nyari buku yang tepat Hah Oke mekanis jadi apaan Oke mekanis jadi amato buat nahan yang bisa diandalin cuman marah doang ya buat nyari buku Oh ini dia what Oh beneran buku apaan itu bagaimana lu tahu itu buku yang bener katanya Oh namanya emang secret waduh bener ya gila 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 lu udah ngebuktiin diri sebagai yang terpintar Oh pintunya udah kebuka ini yang bisa keluar si marah doang atau semuanya nih Oh semuanya bisa coy lah tapi cekgu jaminya gimana kan tujuan awalnya nyari cekgu jamie waduh ada labirin lagi coy waduh ini challenge berikutnya yang disuruh ngapain nih lah bago go oke iklan challenge-nya apa sekarang si mekabot asal pilih jalan anjir amato juga ngapain nih what Oke mekanis ah anjir what the hell jadi apa nih make a spider Oke gila keren Oh my god keren gila waduh amazing waduh dipuji coy what the hell apalagi waduh ada jebakan oke yah jatuh cok waduh oke ada globe yang ngeguling Oke sekarang challenge gelap gulita what the waduh challenge black hole yang bener aja Oh my god itu kayaknya paling parah deh sekarang kata si marah tuh mending kita cari amazing aja kalau kita nggak kalah amazing kita nggak pernah keluar dari labirin nice Oh ada di dalam pintu ini coy Oke ini hadiah kalian Oh ini jagu jamie nya lah Pian loh kok Pian Oke waduh lagi di WC tiba-tiba keperangkap make nice Oke jadi mereka mata lagi waduh waduh apalagi sekarang cek wanjir Oh what challenge siksaan Oh my god ini kayak main game ya ya emang konsepnya game sih dari awal juga wah dikasih waktu satu menit buat mencet tombol kalau enggak bakal jatuh 50 detik lagi coy Oh gila gila hanya super monyet yang bisa melewati semuanya semua rintangan eh Oke 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 make nice Apa nih Oh my God mecha monkey oh my God let's go padahal kenapa nggak bikin booster aja buat terbang Oke semua rintangannya berhasil dilewati dengan Swift ya Oh what the hell Hah harusnya bisa ngegelantungan gak sih Oh my god Waduh itu udah deket lavanya bukan lava sih lebih ke acid ya Oh wow oh my god boom boom nice kekuatannya langsung cancel ya gara-gara pingsan ini tinggal dimasukin ke penjara si Rubika sih saya gembira ada kontes yang pertama yang berhasil ngalahin saya di amazing labirin challenge Oke boho let's go sumpah si cek gujemi masih nggak sadarkah kalau amato nih mereka mato waduh masih nggak percaya cek cek gujemi kalau amato beneran mereka mato dan yaitu dia reaction untuk episode 4 dari meka mato konflik di episode ini cukup seru sih karena kita tuh bukan sekedar yang bertarung-bertarung ya di sini si meka mato dip sama si Mara mereka bertiga itu kayak dibawa untuk mengikuti sebuah game atau challenge tujuan awalnya itu kan cuman buat ngelamatin cek gujemi yang hilang diculik sama mezi tapi ujung-ujungnya harus ngelamatin cek gujemi dan juga pian yang nggak sengaja keculik terus gua suka banget dengan dua mekan nice di episode ini ya yaitu ada meka spider sama meka monkey meka spider itu beneran keren banget dari kursi-kursi yang disusun bisa jadi spider raksasa kalau meka monkey kan sebenernya cuman meka mato terus ya tinggal pasang kaki tangan gede sama buntut dan helm ya kekuatannya ya cuman jauh lebih lincah dari meka mato biasa aja sih jadi ya kayak sesuai namanya lah meka monkey punya kekuatan-kekuatan dari monkey padahal sebenernya ya di challenge terakhir itu yang harus ngehindarin rintangan rintangan si amato kan padahal bisa aja ya bikin jepek dan ya udah terbang buat apa sih eh nyentuh tombol merahnya dan ya pada akhirnya cek gujemi yang berhasil diselamatkan oleh meka mato dia itu masih nggak percaya kalau amato tuh ya si meka mato padahal si amatonya sendiri terus ada meka bot bahkan pian mereka bertiga itu udah bilang kayak oi ini meka mato lho pak tapi si cek gujemi bener-bener kagak percaya sama sekali gua jadi penasaran kira-kira si cek gujemi ini bakalan tahu nggak ya atau bakalan sadar nggak ya kalau meka mato tuh si amato Oke jadi kayaknya cukup segitu aja sih kali ya untuk review episode 4 dari meka mato Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya bye bye ciao